Dalam rangka memperingati hari jadi ke-52 Kabupaten Tabalong tahun 2017, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak keluarga Kecamatan Tanta dan Murung Pudak untuk sholat hajat berjamaah di Masjid Istikamah Limau Manis, Desa Tantahulu, Kecamatan Tanta. Terut berhadir Bupati Tabalong, Sekretaris Daerah Tabalong, Kepala SKPD Kabupaten Tabalong, Asisten Zedda Tabalong, Anggota DPRD, Kecamatan Tanta dan Murung Pudak. Bupati Tabalong, Haji Anang Syafiani dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama dilaksanakannya sholat hajat ini untuk bersyukur atas kepemerintahan Tabalong lebih maju dan berkembang dibandingkan daerah lain di Indonesia. Itulah yang menjadi tujuan utama kita ya untuk mengaksanakan kegiatan syukuran ini. Jadi kita juga sekali lagi patut bersyukur karena pemerintahan Tabalong ini sekarang lebih maju, lebih berkembang dibandingkan daerah-daerah Indonesia. Dalam acara sholat hajat, turut diserahkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Tabalong kepada rumah ibadah yang ada di Kecamatan Tanta dan Murung Pudak. Selain bantuan dana hibah untuk rumah ibadah, juga diserahkan bantuan sembako untuk keluarga. di Vita Balong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.